Halo, apa kabar food lover? Jumpa lagi dengan saya, Benupulo di Cerita Rasa. Saat ini banyak orang kian peduli dengan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan memilih pola makan berbasis nabati. Cerita Rasa kali ini membahas tentang makanan sehat tapi nikmat disantap. Ubud jadi destinasi healing favorit wisatawan. Pesona alam dan budayanya memang menawan. Banyak aktivitas yang menyehatkan jiwa dan raga bisa dilakukan di sini. Soal makanan, tak perlu khawatir karena Ubud merupakan sentra kuliner sehat. Pantas kalau Ubud jadi destinasi wellness kelas dunia. Benu menuju Zez Ubud. Restoran ini menawarkan makanan sehat dengan bahan nabati atau istilahnya plant-based. Restoran yang berdiri sejak tahun 2017 ini, keren food lover, bernuangsa Bali sekaligus asri. Suasananya nyaman, bikin betah berlama-lama di sini. Makanya nggak heran kalau Zez Ubud selalu ramai. Banyak bule-bule yang suka nongkrong di sini. Baik yang sedang liburan atau walk from Bali. Asik ya kerja sambil healing. Mbak, ceritain dong nih konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya Zez Ubud ini, itu kita konsepnya lumayan unik ya. Jadi kita konsepnya itu plant-based. Jadi itu sama sekali kita tidak ada yang namanya animal product. Oke. Jadi semuanya kita menggunakan lebih banyak, mostly kita menggunakan ingredients lokal. Jadi memang yang dari plant, dari tanaman semuanya. Berapa persen produk lokal kita punya yang kita akar? Kurang lebih 80%. 80%? Iya, itu lokal. Wow, food lover. Karena di Bali sendiri kita tahu, itu banyak ada kelapa, ada pepaya, ada jackfruit. Itu juga, dan nanas juga ya. Itu benar-benar makanan ingredients lokal yang benar-benar bisa kita sajikan dalam bentuk yang modern dan sesuai sama lidah western gitu. Ini kan 2020, 2021, 2022 ini kan masih ada goyang dengan COVID ya 2 tahun kemarin itu. Itu gimana, Pak, di sini? Bertahankah atau gimana kondisinya? Wah, kalau itu sebenarnya kita sempat dalam masa sulit juga ya. Sama seperti di tempat-tempat lain, kita sempat tutup juga. Kita juga sempat hanya melayani delivery dan takeaway. Itu lumayan struggling sih buat kita semua di Bali pada saat itu. Jadi syukur sudah kita bisa sih melewatinya gitu loh. Sef Kusti menyiapkan menu andalan buat menu. Yang pertama adalah Roman Jack Pizza. Pizza dengan topping jamur, irisan tomat, dan keju nabati ini menambahkan daging yang terbuat dari nangkah muda. Ya, nangkah memang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif nabati dari daging karena teksturnya dan konsistensinya yang mirip dengan daging. Selain pizza, Chef Kusti juga menyiapkan jackfruit tuna susi. Lagi, tunanya juga terbuat dari jackfruit atau nangkah muda. Food lover sudah pernah mendengar istilah makanan plant-based. Plant-based merupakan produk nabati seperti sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sebagainya. Plant-based dinilai baik untuk kesehatan. Karena umumnya, produk nabati kaya akan serat, vitamin, dan mineral, serta tak mengandung kolesterol. Makanan yang kaya serat bisa membantu menjaga berat badan, menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Makanan yang berbasis nabati juga efektif untuk mengendalikan energi seperti meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan nabati juga jadi pilihan untuk menyelamatkan bumi karena lebih ramah lingkungan. Tidak membutuhkan banyak air dan tidak menghasilkan banyak emisi karbon dibandingkan dengan makanan berbahan hewani. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita cicipi menu yang ada di atas meja ya food lover. Jackfruit tuna sushi, ini dia. Wuh, cantik ya. Bahan dasarnya bukan dari ikan. Ini kan ikannya itu kan tunanya, ceritanya, dari jackfruit, dari nangka ya. Nangka dia yang di slow cook sampai 8 jam gitu, dengan hasilnya kelembutannya luar biasa banget. Terus untuk mendapatkan rasa ikannya, dia menggunakan ini ya, seaweed ya. Lumput laut yang ditabur gitu, cakep banget. Terus ini di depan di atasnya pakai saus tartar. Pecah, men. Mumtaz. Kita coba ini ya, gunung langsung pakai tangan saja. Wih, cantik ya. Kalau kita lihat dia kan menggunakan ini ya, kayak cheese gitu ya. Ternyata ini bukan cheese food lover. Sayang sekali kalau menganggapnya ini cheese, ternyata cheese-nya ini menyerupai cheese, tapi menggunakan santan kelapa, coconut milk. Si rumen jackfruit ini, kita bisa merasakan persis kayak pizza pada umumnya. Tapi sehat, bayangin coba. Ini karena bagian atas ini dia pakai tetap jackfruit ya, tetap nangka. Yang dimasak sampai 8 jam itu. Terus dikasih mushroom, ini ada mushroomnya nih. Terus tetap ada tomat kayak pizza pada umumnya. Dan ini bahan dasarnya, dia tepungnya pakai sourdough. Sourdough itu memang bagus banget dan dia menggunakan bakteri khusus, bakteri baik. Yang cocok juga kalau dimakan loh, biasa orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Dan ini pasti jadi salah satu destinasi ya kalau ke Bali. Luar biasa. Mumtaz. Jan sajan. Satu lagi ya. Gak tau nih, Benung kalau ngomong sama pizza di luar, rasanya istimewa banget ini. Kalian wajib coba, budlover, kalau lagi ke Bali, ke Ubud. Coba, ini ada yang di Ziz Restoran. Istimewa. Mumtaz. Jan sajan. Kita cobain ya, blue orange mocktail nih. Ini lah, di bagian bawah ini ada jeruk ya. Di bagian atas ini dia pakai dari bunga telang. Dimix sama ini nih. Markisa. Cantik banget ya. Segar. Jan sajan. Oke, foodlover. Gimana ya, kita duduk di sini berasa gimana gitu ya. Cuasanya itu mendukung banget. Kita ke sebelah bisa ngeliat kores, hutan-hutan. Terus ketinggian ini anginnya sepoi-sepoi. Aduh, pengen tidur. Tapi gak untuk tidur di sini, kita tentu makan. Buat foodlover lagi ke sini, ke Bali, datang. Dan cobain suasananya dan menu-menunya istimewa. Mumtaz. Jan sajan.